Rumah Raffi Ahmad dirampok, tangan sopirnya dibacok. Raffi Ahmad mengalami insiden nahas. Rumahnya dirampok sampai menyebabkan salah satu pegawai sang artis menjadi korban luka. Insiden ini terjadi jauh sebelum Raffi Ahmad menikah dengan Nagita Slavina. Kala itu, presenter dahsyat ini tengah berpacaran dengan Tiaz Mirasi, rumah gue yang ada di Petamburan, dirampok maling. Cerita Raffi Ahmad di kanal Youtube Noise. Jumat 16 Desember 2022, Raffi Ahmad menerangkan. Sopirnya Wawan yang berada di lokasi kejadian mendapat luka pada bagian tangan. Tangannya dibacok tuh ya, dibelek, robek sebelah sini, telapak, dia akhirnya cuti tiga bulan. Kata Raffi Ahmad, Tiaz Mirasi yang kala itu merupakan pacar Raffi Ahmad turut membantu. Ia mengirimkan sopir pengganti untuk bintang film Love is Cinta itu. Tiaz Mirasi menghubungi sopirnya dan meminta orang lain untuk menggantikan Wawan sementara waktu, kan enggak bisa nyetir juga kan. Yaudahlah istirahat dulu. Kata Raffi Ahmad. Lelaki yang bernama Salim kemudian bekerja menjadi sopir Raffi Ahmad. Hingga saat ini sang artis sudah memiliki dua anak pun. Salim masih bekerja dengannya. Diketahui gaji pertama Salim waktu itu adalah 3,2 juta rupiah per bulan yang dinilai sudah termasuk besar kala itu. Oh, udah gede juga. Loh udah gede juga berarti. Ya, kata Raffi Ahmad. Dikutip dari unggahan Instagram at Rafi Nagita 1717. Sabtu, tanggal 17 Desember tahun 2022. Memang Salim sempat digantikan Wawan. Namun Wawan diganti sementara oleh Salim karena ia sakit. Lantas Salim sempat pindah kerja menjadi sopir untuk Tiaz Mirasi. Nah, akhirnya Tiaz telepon. Kamu masih kerja sama Raffi? Udah. Loh sekarang datang ke Cibugur. Ya, langsung saya meluncur ke sana. Di sana saya kerja 6 tahun. Di Tiaz. Jelas Salim. Setelah 6 tahun bersama Tiaz Mirasi. Salim akhirnya kembali pada Raffi Ahmad. Bikin geleng-geleng kepala. Terungkap gaji sopir pribadi Raffi Ahmad sentuh 2 dijit. Bisa langsung beli rumah. Siapa yang tidak kenal dengan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Pasangan selebriti ini sering disebut Sultan Andara. Karena memiliki kekayaan cukup mengejutkan. Mungkin banyak orang yang belum tahu gaji sopir pribadi Raffi Ahmad. Informasi beredar. Bahwa gajinya mencapai 2 dijit dan sudah belasan tahun bekerja. Bekerja sebagai sopir. Salim kini sudah mampu membeli aset rumah. Mobil hingga kebun durian. Usut punya usut. Sebelum bekerja dengan Raffi. Salim sempat bekerja dengan Tiaz Mirasi. Salim telah menjadi sopir pribadi Raffi Ahmad sejak sekitar tahun 2006 silam. Saat itu Raffi masih remaja dan belum menikah. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.